Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa kasus arogansi keluarga pejabat kembali terjadi dan menyita perhatian publik. Kali ini seseorang yang mengaku anak jenderal berperilaku kasar terhadap ibunda arteria dahlan anggota DPR RI. Kasus-kasus arogansi anggota keluarga pejabat sudah kerap terjadi. Sampai kapan feudalisme seperti ini akan terus terjadi? Inilah top review selengkapnya. Video yang memperlihatkan seorang wanita muda berperilaku kasar terhadap ibunda arteria dahlan anggota DPR RI fraksi PDIP viral dalam beberapa hari terakhir. Dengan ada mengancam, wanita muda ini mengaku sebagai anak jenderal. Kejadian berlangsung di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Bantan. Belakangan diketahui identitas wanita muda ini adalah anggiat pasar ibu, adik sepupu dari Brigjen TNI Muhammad Zamroni, perwira tinggi Angkatan Darat yang kini berdinas di Badan Intelijen Negara BIN. Lu gak tahu siapa gue, ya. Buat lu tahu gak siapa gue? Gue ini bintang tiga, setelah saya kejar seperti itu. Dia mengatakan, cari tahu ini orang siapa. Catat mobilnya. Cari tahu rumahnya di mana. Biar lu tahu siapa gue. Dia ngomong seperti itu, Pak. Ya kan nanti saya mau ke pengadilan, apa mau ke kores, nanti saya jelaskan alamat saya di mana. Dari insiden adu mulut, baik pihak keluarga Arteria Dahlan maupun wanita yang mengaku anak jenderal itu saling melakukan pelaporan ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menyebut laporan kedua pihak telah diterima dan masih dalam penyelidikan. Sebenarnya karena ini kedua belah pihak saling melaporkannya. Jadi ya dua-duanya kita ambil keterangannya. Dan dua-duanya kita ambil, kita terima laporan pengaduannya. Kejadiannya di mana itu? Di terminal 2D kedatangannya. Teman-teman kedatangan, domestik. Untuk kedua pelapor sendiri sudah diperiksa, Pak? Untuk kedua pelapor sudah diperiksa. Dari SPKT langsung ke wisatria sering. Belakangan pihak Anggiat Pasar Ibu mencabut laporannya. Selain itu, keluarga Anggiat juga berusaha menghubungi politisi PDIP untuk meminta maaf. Diantalannya menghubungi Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta. Pihak Arteria sendiri masih tetap ingin kasus ini ditindak secara hukum. Arteria juga meminta Panglima TNI dan Kasat untuk menindak anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini. Ini Pak Panglima TNI, Pak Kasat, Pak Dudung, dan Puskom TNI untuk bisa memproses ini. Ini betul-betul tragedi kemanusiaan. Menggunakan alat kelengkapan negara dan fasilitas negara. Saya dipertontonkan untuk arogansi personal. Jadi, saya lebih memilih jalur hukum dan mudah-mudahan nanti bisa dicarikan jalan keluar yang seadil-adil. Saya mohon ini ditindak pegas. Sementara itu, Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa berjanji akan menindak lanjuti kasus ini. Namun, pihak TNI hanya akan menindak anggota yang terlibat dan apa keterlibatannya. Sedangkan anggota keluarga TNI masuk ke peradilan umum. Keterlibatan anggota ini apa? Tapi kalau keluarga, keluarga itu kan masuk dalam warga masyarakat. Nah, itu proses hukumnya ada di proses peradilan umum. Jadi, kami hanya akan memproses hukum anggota TNI sesuai dengan tindakannya. Kasus-kasus arogansi keluarga pejabat khususnya dari kalangan TNI dan Polri bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, kasus yang sempat viral di media sosial terjadi pada 2017. Seorang istri Jenderal Polri menampar petugas Bandara Sampatulangi Manado. Pelaku bernama Joyce Warau yang merupakan istri dari Brigadir Jenderal Polisi Purna Wirawan, Johan Sumampau. Sebelumnya pada 6 April 2016, siswi SMA di Medan bernama Sonja Depari. Bersikap kasar pada Polwan yang akan menilang karena konvoy usai ujian nasional. Ia mengaku anak seorang Jenderal Polisi. Di samping itu juga ada sejumlah kasus laulintas. Di mana pelaku pelanggaran mengaku sebagai keluarga Jenderal. Namun, kemudian diketahui itu hanya klaim saja. Kasus-kasus ini menunjukkan masih kuatnya feudalisme di mana orang-orang yang merasa dekat dengan orang kuat, yakin akan menang ketika berhadapan dengan orang yang dianggap lebih lemah. Sebuah kejadian tanda petik kecil, tetapi merupakan representasi dari kelakuan kita. Representasi dari seberapa jauh tingkat keberadaban hukum kita. Jadi kalau kita menganggap bahwa kita akan menang, kita terbenarkan, bukan karena kita berperilaku sesuai norma, bukan karena kita berperilaku sesuai hukum, bukan karena kita berdiri di atas kebenaran, tapi justru karena kita memiliki deckingan kekuasaan. Jadi dengan kata lain, diklas kata-kata cerita, kekuasaan ini lah yang akan membuat kita menang, kekuasaan ini lah yang akan membuat kita tanda petik benar. Kasus-kasus arogansi keluarga pejabat publik harus diselesaikan secara mendasar, yakni perubahan mentalitas pejabat dan keluarga pejabat. Salah satunya melalui penegakan hukum agar menimbulkan efek jerah. Terima kasih telah menonton!